Mahasiswa dari berbagai kampus di Provinsi Jambi balik melakukan unjuk rasa kelihatan ketika Senin siang 2 November 2020. Masa yang menamukan aksi orang kojilid kelimaiko melakukan unjuk rasa dari simpang bundaran depan kantor Gubernur Jambi hingga ke pelantaran kantor DPRD Provinsi Jambi. Orang kojil sempat memanas karena mulanya hanya diizinkan polisi menyampaikan orasi depan paga kantor DPRD Provinsi Jambi, paga gedung wakil rakyat digoyangkan bekali-kali hingga melontakkan hujatan untuk polisi dan dewan. Pak, kami mohon Pak, kami disini untuk menyampaikan aspirasi dengan benar, bukan untuk bertindak energis. Kawan-kawan, disini kita menyatakan bahwa hari ini kita turun untuk membebaskan hak rakyat, bukan untuk kepentingan individu. Mahasiswa akhirnya dipersilakan polisi masuk ke pelantaran DPRD Provinsi Jambi dengan mempersilakan petugas DPRD Provinsi Jambi membuka kunci pagar sembari memberikan himbawan tertibberaksi kepada masa aksi. Doli Molana, Jambi TV